selamat datang di channel saya daman elektronik pada kesempatan hari ini saya mau berbagi cara memperbaiki mesin cuci untuk mesin cuci sub model nomor est85 crpk jadi ini teman ya kita akan coba memperbaiki mesin cuci ini kerusahaannya adalah bagian gearbox buat teman teman yang belum tahu apa itu gearbox dan bagaimana bentuknya saya tunjukkan sekilas ini adalah gearbox ini gearbox yang akan memutar pulsator di atas pulsatornya di sini yang akan memutar pakaian di bagian pulsatornya dan ini adalah tempat dudukan karet panbelnya seperti ini sekilas ini gambarannya teman teman ya ini gearboxnya dan karet panbelnya lalu sebelum kita membongkar unitnya apa saja yang harus kita perlukan yaitu kita mempersiapkan adalah kunci T seperti ini teman teman ya ini kunci 8 kunci 8 kunci 10 dan kunci 12 kita siapkan juga obeng seperti ini dan persiapan-persiapan yang lain bisa juga kapasitor untuk dinamo pencucinya dengan nilai 12 mikro farad oke jangan lupa juga kita siapkan obeng min seperti ini untuk membuka atau mencongkel bagian pulsator nanti oke ini persiapan alat yang kita persiapkan untuk membongkar pulsator membongkar bagian belakangnya lalu kita cek bagian pulsatornya teman teman nah ini bagian pulsator ada di dalam sini nah ini pulsatornya untuk pemutar daripada pakaian untuk menggiling atau menggilas pakaiannya oke cara bukanya seperti apa pertama-tama kita harus buka dari casing belakangnya jadi kita buka bodi belakangnya menggunakan obeng disini ada beberapa unit baut nah ini ya beberapa unit baut disini juga ada disini sudah kita buka jadi saya tinggal buka saja teman nah sudah dibuka sekilas kita tamati disana ada bagian untuk dinamonya ini dinamu pencuci dan ini dinamu pengeringnya jadi sebelum kita buka pulsatornya tadi kita buka gearboxnya kita lepas dulu beberapa baut disini ada baut pengunci satu dua tiga disini ada jadi kita buka dulu baut-baut yang ada disisi kiri dan sisi kanannya ada empat biji dan juga ada baut di bawahnya nanti kita coba tunjukkan kita buka bautnya untuk membuka sisi bodi atas dan bodi bawah seperti ini supaya enak nanti membukanya jadi sebelum kita buka kita siapkan juga kunci T seperti ini untuk membuka ini ya teman disini ada baut untuk pengunci ataupun membuka daripada as untuk pengeringnya jadi coba kita buka dulu ya teman teman jadi kita siapkan kunci T 8 atau 10 untuk membukanya jika dirasa sudah agak kendor dan buatnya kendor selanjutnya kita lepas bagian-bagian disini temannya untuk pembuangannya kita lepas disini pembuangannya pembuangan airnya ini juga kita lepas untuk remnya kita lepas semua seperti ini baru kita lepas baut-baut yang ada di setiap kita lepas baut-bautnya semua kita lepas semua bautnya teman-teman yang sini yang ini juga kita lepas semua bautnya yang ada di sudut sebelah sini juga kita lepas semua oke kita lepas semua baut-bautnya sampai sudah semua terlepas selanjutnya kita jangan melepas dudukan ini dulu jangan kita lepas kita bongkar dulu siapkan obeng min seperti ini kita obeng min kita akan congkel dulu bagian pulsatornya ini teman-teman ya siapkan obeng min seperti ini kita congkel untuk ujungnya seperti ini karena ini steamnya adalah kenok-kenokan kancingan jadi kita congkel dari seperti ini dari sudut kiri dan kanan kita congkel kita lagi congkel baru kita angkat nah ini dia kancingan teman-teman kancingannya kiri dan kanan nah ini dia alat untuk pengancing kiri dan kanan selanjutnya kita siapkan obeng obeng min apa plus untuk membuka baut yang ada disini nah ini baut yang ada pada di rumputnya tadi ya dudukan untuk pulsatornya ini bautnya kita buka seperti ini ini temannya sudah saya buka nah ini dia ini bautnya seperti ini nah ini temannya ini dia nah ini dia jadi ini masuk disini disini masuk disini dan ini kita lepas nah ini bautnya dan juga jangan lupa ringnya nanti jangan sampai terlepas setelah kita lepas bautnya disini jangan langsung tarik pulsatornya akan susah jadi caranya adalah dengan caranya adalah dengan kita melepas dudukannya ini dulu ke bawah kita lepas bodinya dulu supaya enak dalam mengerjakannya jadi teman-teman setelah kita lepas bautnya kita lepas juga sudah untuk pengunci baut disana untuk pengeringnya kita lepas juga pembongan airnya dan juga remnya disini kita lepas semua kita lepas juga baut-baut yang ada di dalam sini dalam sini ada baut nah ini ada baut disini kita lepas disini juga ada baut pengunci untuk bodinya bodi atas dan bawah kita lepas disini jika bodinya sudah lepas semua selanjutnya karet panbell sudah kita lepas disini karet panbell ini karet panbell sudah kita lepas daripada mesin dinamonya kita lepas baru kita tarik daripada ini bodinya dulu kita tarik seperti ini kita kendorkan lagi kita kendorkan bautnya supaya terlepas lalu kita tarik seperti ini selesai dan terletik 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 jika setletik nah ini temen ya kita lepas seperti ini nah ini kita lepas kita lepas seperti itu dan ini kita ulur seperti ini baru kita dorong atas baru bisa kita ini baru sini teman-teman di sini ada gearboxnya di sini sudah saya lepas oke jadi ini temen-temen ya sudah saya lepas tadi cuma saya bikin saya buat tutorial seperti ini supaya mempermudah jadi ketika kita lepas tadi baut di atas sana pulsator pulsator yang ada di dalam tadi kita lepas bautnya seperti ini pulsator tadi nah ini ada empat biji apa empat buah baut yang ada pengunci untuk gearboxnya ini ada empat nah seperti ini kita buka aja di sini ada bautnya kita buka selama ada empat biji seperti ini kita buka nah ketika lepas nah ketika terlepas seperti ini kita tarik pelan-pelan ikan pelan-pelan terus sampai terlepas dari pulsator di dalam tadi lepas dan gearboxnya pun terlepas seperti ini tentunya disini ada empat biji bautnya empat lubang bautnya disini ada jadi ini saja yang boleh kita lepas seperti ini oke jadi penyebabnya perusahaan rusak itu dikarenakan memang seal daripada disini asnya di gearboxnya ini jadi air yang rembes yang menyebabkan airnya disini seperti ini bisa air selalu menetes karaten pertama yang kedua juga gear yang ada di dalam ini juga rusak yang menyebabkan kadang kalau pakaian itu tidak pakaian banyak mesin cuci tidak bekerja tidak mau berputar penyebabnya adalah gearbox ini yang rusak oke selanjutnya kita akan coba membersihkannya lalu kita pasang kembali jadi ini teman-teman sudah saya beli ini sudah saya beli tinggal kita coba pasang ulang yang harus diperhatikan yang pertama untuk gearbox ini adalah kita harus menghitung jumlah suri yang ada disini biasanya disini ada 10 suri kita hitung dan yang kita pasang juga harus 10 suri supaya bisa masuk ke bagian pulsatornya itu oke langsung saja kita pasang seperti ini kita pasang langsung ke dalam seperti ini selamat menonton! selamat menonton! oke kita kencangkan aja baut 44 buci ini kita kencangkan supaya kuat selanjutnya nanti kita pasang ke pulsatornya selamat menonton! 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 oke teman-teman ini sudah kita pasang gearboxnya saatnya kita pasang kita dirikan daripada mesin cucinya jangan lupa teman ini ada asnya disini kita harus paskan ke lubang daripada baut ini ya kita harus luruskan baru kita nanti dorong ke atas sampai dia masuk seperti ini oke kita pasang dulu oke selanjutnya kita siapkan baut pulsatornya berikut juga dengan ringnya kita siapkan seperti ini kita pasang ini pulsator tadi kita lepas dulu kita pasang dulu untuk ringnya disini setelah kita setelah kita pasang ring seperti ini kita pasang pulsatornya teman-teman ya oke kita pasang untuk bautnya baut penguncinya disiapkan obeng ini teman-teman yang kita pasang obeng oke kita kencangkan dulu supaya supaya kuat oke teman-teman ini sudah kita pasang kita kita baut dengan rapi ya bautnya selanjutnya kita pasang penutup dari pulsatornya ini kita dengan memperhatikan ada disini ada lubang yang 22 ini untuk memasukkan sudut yang disini kita masukkan seperti ini aja kita tekan saja seperti itu udah beres oke selanjutnya kita akan coba melihat memasang bagian belakangnya seperti ini kita akan coba memasang karet pandelnya disana kita pasang karet pandelnya selamat menikmati teman-teman sudah kita pasang karet pandelnya selanjutnya kita akan coba uji coba dan test oke sudah kita pasang karet pandelnya disitu nah selanjutnya kita akan coba uji coba kita rapikan kembali nanti untuk pembuangannya untuk semua kita rapikan selanjutnya kita uji coba dulu ya supaya memastikan hasilnya seperti apa oke teman-teman ini sudah kita colokan listriknya kita putar timernya selanjutnya ini sudah hidup normal oke sedikit tutorial cara mengganti gearbox yang rusak jika mesin cuci teman-teman mesin cuci nya berisik ataupun tidak ada tenaga ataupun tidak mau berputar silahkan coba dengan cara mengganti gearbox nya ataupun airnya sering-sering ngerembes bisa dikarenakan karena memang kita berusak oke selamat mencoba semoga bermanfaat salam pukses buat kita semua selamat mencoba